Untuk bagian mesin dan untuk mesin kita pastikan bukan bekas banjir, bukan bekas tenggelam dan tidak punya insah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Andre MJPO Kali ini saya ingin mereview si Merah Candy Apple Merah Candy Apple ini kepunyaan Bapak Udang Bapak Udang ini kebetulan dia bekerja di Australia Dia mesennya selagi di Australia dipesan dan sekarang lagi menuju ke Indonesia untuk balik dan segera menjemput mobilnya Oke Joklovers, kita review mobilnya dan kita sempurkan speknya satu persatu Oke Jok, kita langsung ke bagian depan Ini untuk bagian depan kita kasih tatakan plat Udah kita pasangin plat MJPO juga nih Ini plat khusus buat shooting aja ya Terus ini udah ada body kit Drive 68 Cantik sangat Drive 68 nih Terus untuk lampu baru Agile S Nah ini lampu Agile S baru Terus untuk grill depan udah kita pasangin grill chrome Sesuai permintaan nih, kalau di paket-paketan ini masuk penambahan Lampu penambahan, grill penambahan Untuk bagian samping, kita langsung ke bagian samping Oke Jok, kita langsung ke bagian samping Untuk bagian samping, Velek memakai ring 17 Dengan ukuran ban 20545 nih Oke Jok, boleh di cek nih Ini bannya agak tipis nih Cantik banget pas di mobil ini Terus untuk spion udah retract Udah kita pasangin juga emblem VVTi Udah retract Udah mirror juga ya, bisa dipasang sendiri Dan untuk handle, kita pasangin handle chrome Untuk body kit samping Mobil ini memakai yang Drive 68 Terus udah kita kasih juga talang air Terus mobil ini spesial nih Memakai sunroof juga nih Nanti kita tes sunroofnya ya Kita coba Kita lanjut ke bagian Velek belakang Kalau Velek belakang ini rasa Sama besar sama depan, gak celong Cantik lah mobilnya pokoknya Untuk mobil harian cocok banget ini Oke, kita langsung ke bagian belakang Untuk atap mobil ini udah dikasih warna hitam ya Sesuai permintaan si konsumen Dan udah kita kasih juga si review Untuk spoiler Ini memakai spoiler gawang rendah nih Untuk emblem udah kita pasangin lengkap semua Semuanya udah lengkap ya Terus untuk lampu belakangnya Kita memakai yang Uranus Ini Uranus baru Bukan lampu custom-an ya Terus udah kita kasih juga Kamera mundur Terus udah ada juga sensor mundur Terus untuk body kit belakang Memakai yang Drive 68 juga Udah lampu batang kucing Terus untuk melapot 2 HKS hidup ya Ini berfungsi Oke Jok Kita langsung ke bagian dalam ya Oke Jok Kita langsung ke bagian dalam Untuk bagian dalam mobil Udah Kita balut full ya Untuk atap Kita pasang pakai MB-TEC Semua Platform udah kita kasih juga Terus Kita mulai dulu di bagian lantai Untuk bagian lantai Di mobil ini udah kita bersihkan semua Dan ini mobil udah kita kasih peredam Dan untuk Lantai karpet dasar Udah kita kasih yang warna hitam Terus karpet mie Dan untuk interior Door trim semua Kita cek warna Warna Sesuai warna permintaan konsumennya Sesuai permintaan pak udang Terus untuk Mobil ini Dilengkapin dengan Full sound system Udah full sound system Jadi di bagiannya full ya Udah ada software Nanti kita kasih di belakang Saksikan di belakang nanti Untuk handle gigi Udah kita kasih juga yang Aksesoris Yang sparko Terus udah kita kasih juga Mini bar Dan untuk head unit Memakai yang 10 inci Dan udah kita kasih juga Covernya Untuk head unit Terus udah kita kasih juga Tetakan dashboard juga Memakai tachometer juga Terus ini 3Y 3Y 2T ada disini Semua ya Dan untuk setir Memakai Setir Yaris Ini setir Yaris Jadi Mobil ini Mobil pangeran banget Banyak penambahannya Terus Apalagi kita langsung Ke bagian bakang aja Dan Tunggu dulu Kita coba dulu Sandroofnya Oke Sekarang aja ya Oke Kita langsung coba Sandroofnya Oke Joks Oke Joks Nah Kita tutup lagi Oke Siap Kita langsung Ke bagian bagasi Oke Jokslovers Kita langsung Ke bagian bagasi mobil ya Untuk bagian bagasi ini Kita udah pasangkan Full sound system Kita memakai Untuk subwoofer 2 Kini kanan Memakai yang JBL Ada monoblock Ada power Dan untuk Di bawahnya ini Ada ban stick Nah Udah ban setupnya Di bawah ini Jadi kalau ada Apa-apa di perjalanan Ban setupnya masih ada Jadi masih ada ruangan Tersedia untuk ban setup Jadi full juga Nggak mengganggu Sedang equalizer Juga ada Di bawahnya Oke Pokoknya cantik deh Sesuai dengan Warnanya Dan gayanya Mobilnya nih Oke Kita langsung Ke bagian mesin Joks Oke Joks Kita langsung ke bagian mesin Dan untuk Dimas Joko Pedagang Auto ini Untuk bagian mesin Dan untuk mesin Kita pastikan Bukan bekas banjir Bukan bekas tenggelam Dan tidak punya Insang Oke Joks Kita lihat bagian mesin Dan kita sebutkan Speknya Satu-satunya Untuk bagian mesin Oke Joks Oke Joks Oke Joks Oke Joks Untuk DMJPO Bagian mesin Sudah kita cuci bersih Semua ya Kerak-kerak Di mobil Dan kotoran-kotoran Tanah-tanah Bekas-bekas Lamanya Sudah kita bersihkan lagi Terus kita cuci bersih Dan untuk saringan oli Kita ganti baru Aki kita ganti baru Yang aki yang besar Soalnya ini Maka yang Full tone system Untuk busi Kita kasih baru Oli baru Saringan udara baru Sampai radiatornya Kita ganti baru nih Oke Joks Part-part yang kena Pokoknya Pasti kita bersihkan Kita ganti Kalau yang gak bisa Kita rebuild Kita perbaiki Pasti kita ganti Oke Joks ya Coba di shoot Mesinnya Oke Joks Mungkin sekian dulu Review mobil Bapak Udang Dari Solo Atau dari Australia Masalahnya dari Australia Orangnya orang Solo Oke sekian dulu Review mobil Pak Udang Dari Solo Si Merah Candy Apple Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man I still go 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 Go